Selamat pagi Mamoto GP melaporkan langsung dari pasar Santa Jakarta Gak deh gak ngomongin soal pasar Santa, gak ngomongin soal hakiki juga Tapi kali ini gue mau ngomongin soal apa yang terjadi di press conference San Marino GP yang lalu Ini kan lagi pada heboh ya ngomongin soal salamannya Valentino Rossi dan Mark Marquez Yang sebetulnya tidak terjadi salaman sama sekali Karena pas Mark Marquez mengeluarkan tangannya Valentino Rossi dilipat tangannya Jadi gak salaman deh Nah jadi gimana dong Gini kita mundur dulu kita tarik dulu sebetulnya ada apa sih yang mereka berdua Ya betul semua itu diawali dengan sepang clash di tahun 2015 Nah disitu kan panas banget tuh hubungan mereka berdua ya kan termasuk kalian juga Termasuk kalian para fansnya Kenapa yaudah gak tau deh pokoknya Pas ke sepang clash itu ya bahkan gue pun yang berusaha untuk senetral mungkin dibilang gak netral ya Nah pokoknya gitu deh panas banget antara fansnya Valentino Rossi sama fansnya Mark Marquez Nah setelah itu mereka berdamai tuh pas di Katalan GP Disitu pas kejadian Louis Salom meninggal dunia Nah itu kejadian yang memang menyedihkan banget Tapi di satu sisi ini seperti membawa perspektif baru di dunia MotoGP Mereka berdua berdamai mereka berdua di Katalan GP itu salaman Terus kita tuh sebagai fansnya gue aja seneng banget ngeliatnya Karena ini tuh jadi membawa apa ya angin segar buat fansnya supaya gak panas-panasan lagi Karena mereka berdua juga akhirnya bisa berdamai Udah dong udah oke Kemudian kejadian lagi April kemarin nih 2018 ini nih Rossi jatuh Kemudian disitu melibatkan Mark Marquez juga Melibatkan gue gak bilang Marquez yang bikin Valentino Rossi jatuh ya Coba didengarkan ya Jadi pokoknya mereka berdua terlibat lagi Sampai akhirnya Mark Marquez datengin ke garagenya Valentino Rossi Untuk minta maaf tapi ketemunya sama Ucio Terus disitu Valentino Rossi juga sempet bilang bahwa Alah ngapain sih kalau mau minta maaf minta maaf aja Kenapa juga harus ada media Ini kayak media sirkus banget atau lo emang pengen diliat aja gitu Sama media bahwa lo terkesan sebagai rider yang baik Itu dari Valentino Rossi loh Kalau gak percaya coba dicek aja beritanya Bahwa Valentino Rossi dan bahkan Ucio juga sempet ngomong hal itu Kemudian udah kelar nih gitu kan Udah gak ada apa-apa lagi Kejadiannya langsung berlanjut di San Marino GP kemarin Pas press conference Nah pas press conference ini Si Mark Marquez itu mengulurkan tangannya Jadi dia bilang ini saya lakukan Untuk memperbaiki hubungan saya dengan Valentino Rossi Terus seperti yang ada di video Dan juga beberapa foto yang beredar Bukan beberapa banyak foto yang beredar Lo bisa lihat tuh Valentino Rossi cuma menyilangkan tangan Terus kayak cuma ngeliatin doang Ya kayak gak bereaksi dong Terus Marquez bilang Ya pokoknya gue udah berniat untuk memperbaiki hubungan Kalau emang gak diterima Atau Valentino Rossi belum bisa Ya udah Gue akan tetep press seperti biasa juga Valentino Rossi tanggapannya gimana Dia bilang Orang gak ada masalah apa Kok gitu Ya jadi kenapa juga harus halaman Buat gue gak ada masalah Gitu Kalau menurut gue gimana Menurut gue Yang tentunya pasti akan terkesan bias Karena gue memang fansnya Valentino Rossi sih Tapi gimana dong Menurut gue sih gini Valentino Rossi tuh ada benernya juga Agak sedikit aneh juga Menurut gue Kalau dari bulan April Sampai kesan Marino kemarin Kan lama ya Kenapa juga Kalau emang mau minta maaf Harus ditunggu sampai Di San Marino GP Dan harus di press conference Padahal sebetulnya Kalau emang ada masalah Menurut Marquez kan ada nih Pengen memperbaiki keadaan Kenapa juga gak dilakukan Di antara bulan setelah bulan April Sampai ke San Marino GP kemarin Dan sebetulnya eventnya banyak banget kok Yang bisa ketemuan Dan bahkan Ya bisa aja datang secara personal kan Gitu Mungkin Valentino Rossi maksudnya juga begitu Kali ke Mark Marquez Ngapain kek Makan-makan berdua Gitu kan Atau Naik trail bareng Atau latihan bareng Datang ke Rancho Valentino Rossi Misalnya ya Kenapa harus ditunggu sampai Momen Press conference itu Itu yang sebetulnya dipertanyakan Tapi yaudahlah pokoknya Kita lihat aja Gesture baiknya seorang Mark Marquez Dan kita lihat juga bahwa Sebetulnya Valentino Rossi juga Udah gak mikirin kok Gitu Jadi ya dibawa Santai aja Dan lemesin aja Sai Termasuk kita juga fans Yang gak usah ikut panas Dan gak usah terlalu dibesar-besarkan Gitu Ya kalau mereka sebel-sebelan Ya gak apa-apa juga lah Orang mereka juga gak bayarin Tagihan token listrik kita Jadi santai aja Kenapa jadi ketokan listrik Ya udah gitu ya Jadi sekarang Mbak MotoGP-nya Harus jualan dulu di Pasar Santa Kita ketemu lagi Nanti di vlog berikutnya Danek Nanti di vlog berikutnya Terima kasih.